Insiden pemukulan wasit mewarnai jalannya laga perempat final sepak bola putra pekan olahraga nasional PON 21 Acah, Sumatera Utara 2024. Insiden itu terjadi saat laga antara tuan rumah Acah dan juga Sulawesi Tengah bergulir di stadion di Murtala Banda Acah pada Sabtu 14 September malam. Diketahui laga berlangsung dengan tensi panas itu terjadi saat pertandingan sudah berada di menit-menit akhir. Dimana saat itu Sulawesi Tengah sudah unggul 1-0 atas tuan rumah. Sulteng sendiri mulai bermain bertahan dan cenderung keras sehingga terjadi hujan kartu. Kartu merah dikeluarkan oleh wasit Eko Agus Suki Harto asal Palembang untuk Wahyu Alman asal Sulawesi Tengah pada menit ke-74. Permayangnya nobor-nobor punggung 25 itu mengangkat kaki terlalu tinggi saat mencoba membuang bola kartu kuning dan hampir mengenai kepala pemain Aceh. Kedujuan mulai terjadi saat wasit memberikan kartu merah kedua untuk Sulawesi Tengah kepada Moh Akbar pada menit ke-85 yang menuai protes panjang. Tak lama wasit Eko memberikan perpanjangan waktu 13 menit hingga pada menit ke-97 wasit memberikan hadiah penalti kepada tuan rumah walau tekel di kotak penalti terlihat bersih. Tak ayal aksi protes pemain Sulawesi Tengah semakin beledak-ledak. Kepemimpinan wasit sepanjang laga dikatakan beberapa media lain berat sebelah. Hingga tak disangka salah satu pemain Sulawesi Tengah, Muhammad Rizky yang tengah naik pitam, langsung memukul wasit di bagian kepala hingga tersungkur jatuh. Wasit kemudian sampai ditandu keluar lapangan dengan menggunakan ambulans untuk diperikan pertolongan. Situasi itu juga sempat memancing kemarahan pendukung tuan rumah yang sempat melemparkan botol-botol ke lapangan. Saat pensi panas tersebut, pertandingan terpaksa dihentikan. Hingga kemudian beberapa menit laga kembali dibulai dengan tendangan penalti dari Aceh. Namun eksekusi penalti tersebut gagal dimanfaatkan dengan baik. Rizky pun mendapatkan kartu merah yang menjadi kartu merah ketiga Sulawesi Tengah pada laga ini. Tak berapa lama kemudian, Aceh kembali mendapatkan hadiah penalti. Wasit memberikan hadiah penalti, usai pemain Sulawesi Tengah dianggap melakukan handball. Akbal Juanda mengambil penalti pun sukses melakukan tugasnya dan skor menjadi imbang 1-1. Setelah peluit panjang dibunyikan wasit, laga seharusnya dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Namun tim Sulawesi Tengah memutuskan untuk mengundurkan diri alias WO yang membuat Aceh yang dipastikan lolos ke semifinal. Sementara Sulawesi Tengah harus terhenti langkahnya di babak delapan besar. Di semifinal ini, Aceh akan menghadapi Jawa Tibur yang dicadwalkan berlangsung pada Senin 16 September 2024.